Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayatu Di akhir One Piece chapter 906 kita dibuat terkejut dengan kemunculan topi jerami tua yang berukuran lebih besar dari topi jerami Luffy Dan sepertinya topi jerami tersebut disimpan di suatu tempat rahasia Berdasarkan hal itu, para teoretis One Piece menduga kalau topi jerami tersebut adalah harta maria jua yang pernah dikatakan oleh Doflamingo Karena di akhir chapter tersebut juga terdapat keterangan bahwa kenapa topi itu ada di Pulau Suci, rahasia besar yang disembunyikan sejak lama Namun jika diamati lebih detail dari proses kedatangan sosok misterius tersebut ke tempat topi jerami besar Menurut kami, harta karun maria jua bukan hanya topi jerami tersebut, namun ada yang lain Harta karun apakah yang kami maksud? Mari simak penjelasannya dalam video ini Sebelum masuk ke pembahasan, jika kalian suka dengan review, prediksi, dan analisi dari channel Atoa Hayatu Silahkan tekan tombol subscribe dan juga klik ikon loncengnya agar selalu dapat update video terbaru dari kami Karena kemunculan topi jerami besar itu cukup mengejutkan, kemungkinan besar kebanyakan orang hanya fokus kepada topi tersebut dan tidak terlalu memperhatikan proses untuk menuju tempatnya Menurut kami, proses untuk menuju ke tempat penyimpanan topi jerami diawali dengan menaiki anak tangga yang cukup tinggi Lalu setelah itu memasuki ruangan dengan pintu yang sangat besar yang dilengkapi dengan kunci pengaman Setelah masuk ke ruangan tersebut, barulah akan sampai pada suatu tempat yang dingin Entah hawa dingin itu ada secara alami atau sengaja dibuat Dan selanjutnya, dalam ruangan dingin tersebut ada bangunan yang terlihat seperti reruntuhan bangunan kuno Lalu sosok misterius tersebut sepertinya memasuki bangunan kuno, kemudian barulah dia sampai ke tempat topi jerami besar itu Jika diamati, yang diamankan dalam ruangan besar dan dingin tersebut sepertinya bukan hanya topi jeraminya saja Melainkan seluruh bangunan kuno yang ada di sana Jika yang perlu diamankan hanya topi jeraminya saja, maka akan lebih efisien jika disimpan di tempat yang lebih kecil Tetapi ternyata, diputuhkan ruangannya sangat besar dengan pintu yang besar pula untuk menyimpan reruntuhan dan juga topi jerami tersebut Menurut kami, hal itu berarti yang disimpan dan disemunyikan oleh pemerintah dunia bukan hanya topi jeraminya saja Melainkan seluruh bangunan kuno yang ada di sana Berdasarkan hal itu, kami menduga kalau sebelumnya Maria Juw adalah pusat dari kerajaan kuno milik Lendi yang pernah berkuasa di dunia One Piece Kemudian setelah Lendi dikalahkan, pusat kerajaan mereka pun dihancurkan dan kemudian dirubah menjadi bangunan Maria Juwa Lalu jika dihancurkan, mengapa tidak menghancurkan semua bagian bangunan yang dulu? Mengapa harus menyisakan suatu bagian bangunan dan juga sebuah topi jerami di dalamnya? Kami memiliki dua pendapat mengenai hal itu Yang pertama adalah, bangunan yang tidak dihancurkan adalah inti dari kerajaan Lendi yang dulu pernah ada Dan mungkin jika dihancurkan, akan mengakibatkan kerusakan pada Redland dan mungkin bisa menghancurkan Redland Mungkin saja, Lendi memiliki suatu teknologi yang memungkinkan untuk melakukan hal itu Sehingga demi keamanan, maka inti bangunan kuno tersebut dibuat tetap ada Dan diberikan tempat khusus agar tidak sembarangan orang bisa memasukinya Dan jika rahasia tentang inti bangunan kuno tersebut tersebar, mungkin itu akan mengancam bagi pemerintah dunia Yang mungkin saja musuh akan mengincar inti bangunan tersebut Tentu saja untuk menghancurkannya Jika pendapat kami ini benar, ketika bangunan itu dihancurkan, maka Maria Juwa akan ikut hancur Bahkan mungkin saja Redland pun akan hancur dan akhirnya semua lautan akan menyatu Lalu kemungkinan kedua adalah, bangunan tersebut menyimpan suatu misteri yang sedang coba dipecahkan oleh pemerintah dunia Jadi mereka menyembunyikan bangunan dan topi jerami tersebut untuk obyek penelitian yang sangat rahasia Sehingga walaupun dianggap berbahaya, bangunan kuno dan topi jerami besar tersebut tidak dihancurkan Dan malah disimpan dengan ketat di suatu ruangan khusus Ya, cukup sekian video kali ini Ini hanyalah prediksi dan analisis dari channel atau wahai Yato yang belum terbukti kebenarannya Namun didukung dengan data dan fakta yang sudah ada Terima kasih sudah menonton video ini Dukung terus channel atau wahai Yato Dan sampai jumpa di video selanjutnya Yow Sub indo by broth3rmax